Oke tutorial pada kali ini saya ingin membuat sebuah karakter Sunyu pada film Doraemon Langkah pertama mungkin saya akan menggambar pada bagian rambutnya menggunakan line tool Oke saya buat seperti ini Saya tambah ukurannya Oke saya buat seperti ini Untuk bagian rambutnya Lalu nyambung saya buat seringannya Nanti bisa kita lengkung Langkah selanjutnya saya membuat bagian wajahnya Lalu membuat bagian mulutnya Oke kurang lebih seperti ini Waduh saya lengkung Perlahan Oke kurang lebih seperti ini Lalu nyambung Juga bagian rambut Bagian keringnya Oke ada bagian keringnya Bersambung Dari bagian keringnya Dan kita akan menggambar bagian mulutnya kurang memang ciri khasnya adalah menurutnya agak maju jadi kurang lebih seperti ini rancangan untuk wajahnya saya buat dulu bagian kanannya oke langkah selanjutnya saya akan meneluarkan lubang ketinggiannya oke di buatnya simple service seperti angka 9 ini bisa dirangkung ini saya lihat posisinya lalu saya membuat bagian kanannya karena mata segini besar mungkin saya buat hingga agak besar mata pertama dan saya copy dengan ctrl shift alt lalu saya putar oke saya taruh bagian atas itu juga yang pertama tadi ini saya putar sedikit oke ini saya putung kemudian atasnya yang saya lewat adik saya buatkan matanya oke saya buatkan matanya saya copy saya copy dan lagi yang dalamnya hai 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 oke selamatkan di luar biasa kiri atas kita perbesar langsung kita mulai saya posisi sudah dekat sudah saya buat ini ini kita ambil disini kita kembalikan, coba lihat ukurannya untuk atur, lebih proportional kita kembalikan, untuk mengambilkan kembal kita kembalikan, mengambilkan kembalikan kita kembalikan kembalikan ini saya buatkan bagian akhirnya saya buatkan disini saya lengkung kembali lalu saya buatkan kerah bajunya kurang lebih seperti ini saya kembali melengkungnya saya lengkung bagian dalamnya juga selanjutnya saya buatkan kerahannya ini akan lebih seperti ini klisnya saya ransang setinggi yang lupa saya buatkan jangkaan saya buatkan jangkaan selesai edit lagi saya buatkan jangkaan jangkaan menggunakan susah saya tambah sebenarnya menjadi 400 ok saya buat ini ini 2 3 seperti itu, sebuah pilihan yang susah sebenarnya, sebuah pilihan yang pertama, sebuah pilihan untuk mengubah, selanjutnya tahun yang kedua, kejar yang ketiga, jika tidak berusaha, sebuah pilihan yang kedua, berbesar dengan bentuknya proporsional jadi saya berbesar bagian tahun tadi yang lebih seperti ini disini yang besar-besar ditambah lagi harus saya gunakan dengan berbesar dengan kong misalkan sedikit sama juga dengan beribu selanjutnya lebih langsung dan sedikit poliproporsional mungkin saya akan memanjangkan atau memperlebar jarinya hingga bisa lebih poliproporsional oke dia pandangkan untuk ini memang lebih ini selesai saya plus ini saya langsung saja oke kalau di seperti ini saya menurut saya menurut menurut saya menurut menurut ini selesai memandangkan sehingga bisa tontak di proporsional kemudian kita akan melihat konten-konten oke halnya seperti ini sedia terkini langkah selanjutnya saya akan melanggungkan bagian tangan yang satunya tangan ikir ini oke saya buat seperti ini lalu saya buat selanjutnya setelah ini selanjutnya 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 kita melengkung bagian teman saya akan menurunkan lebih sesuai dalam buku lebih sesuai dalam buku selanjutnya saya akan buatkan sepatunya atau kakinya atau bidang-bidang ini saya buatkan pada sepatunya saya perbesar ini saya punggahkan sedikit saja terus saya tambah baris yang saya lontong dan buat area ke sepatunya sepertinya saya hapus saya buatkan bagian seperti ini oke kurang lebih seperti ini untuk sepatu yang pertama sepatu yang kedua saya buat bagian kanan di baris selanjutnya oke lebih seperti ini lalu saya lakukan proses perlentungan oke lontongan semua yang mungkin bersebut lagi yang lebih seperti ini saya tarik kartas sama juga bagian kanan sepatu saya lihat seperti ini saya lontong oke selanjutnya saya lihat alasnya caranya juga sama ini membuat garis selanjutnya lontong tukas di pas oke sudah untuk kepanjangan mungkin kita bisa terpendek bagian kakinya oke kita bisa hapus meladu saya tarik wajahnya oke seperti ini oke oke jadi saya tarik ke atas sehingga kami pas di stick untuk arya peja maklumnya di plus 8 jadi untuk bagian speed saya kurang lebih seperti ini yang jadi khas memang mulutnya tidak masuk ke depan selanjutnya menuju ke proses pewarnaan jadi saya warnai dulu bagian rambut dan warna hitam tapi mungkin ini tidak menganggung karena ada garis yang belum adot ruptus jadi saya coba ini utama dari yang berwarna hitam mungkin saya warnai terlebih dahulu bagian mata lalu lalu menuju ke bagian wajah lalu dengan warna agak kemerah mudahan warna warna merah warna merah berwarna sebuah agar emang merah rambut saya dress dengan warna pakaian saya gunakan warna biru mudah Oke kurang banyak Lalu untuk perah Setelah pakai warna putih Setelah anak saya putih warna joklat Sama seperti sepatunya Oke kurang lebih seperti ini Setelah kita ingin menambahkan bagian hidungnya juga Sama kita tinggal membuat Tinggal garis-garis Yang merupakan hidung Oke saya lengkung ini Kita atur di bagian akhir Saya taruh Di bagian atasnya Seperti ini Seperti ini Oke sebelumnya saya hapus Saya ikutkan warna seperti ini Dan juga bagian mata kurang besar Kita bisa memperlisar Kita bisa memodifikasi ini Dan juga bagian atas Dan juga bagian atas Seleksi Kita bisa perbesar Saya akan seperti ini Yang belum Terseleksi Oke kalau lebih seperti ini Jika dibesarkan Oke saya dibesarkan Ini dahulu Tolong jadi lebih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita bisa mewarna bagian Warna dengan titik Dan Warna dengan warna Coklatan Jadi bisa diwarna Oke saya kembalikan Kita ingin Mengubah bagian ini Kita Bisa kita Ubah sedikit Oke Seperti ini Kita Edit Sedikit Semoga Ini selesai Hasil yang sempurna Apa yang kita inginkan Misalnya kita edit Lalu Kita Perbastikan Mungkin Oke Kita Sudah Kita Kita Sudah 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 Terima kasih.